Dan terkait serangan tawon di Kelaten, kita sudah terhubung dengan salah satu korban atau anak korban dari Ibu Siti, Anissa. Siang, Ibu Siti Anifa. Iya, saya sendiri. Ibu Siti, bisa diceritakan kejadian serangan tawon tersebut yang menimpa orang tua Ibu itu seperti apa, Bu? Ibu saya mau pergi ke sawah. Setelah mau pulang, Ibu saya di jalan, di tengah jalan mau pulang, ada lebah yang mengantuknya sama Ibu saya dan Ayah saya. Terus, tidak lama kemudian, Ayah minta tolong sama warga. Tidak lama kemudian, Ayah sama Ibu pingsan. Terus, tiba-tiba ada orang yang mau menolong Ayah saya cari keluarga di rumah. Keluarga di rumah tidak ada, terus sudah dibawa, Ayah sama Ibu dibawa ke puskesmas. Dan posisi Ibu dan Ayah tidak sadar. Setelah itu, Ibu di puskesmas, Ibu saya sudah sadar sama Ayah saya, terus tidak lama kemudian dibawa ke rumah sakit Prima Medisa Pemalang. Di sana sampai jam 18.30. Tidak lama kemudian ditangani sama dokter. Baik, Ibu Siti artinya serangan tahun ini menyerang di dalam hutan, di dalam kebun seperti itu, Bu? Oh, di pinggir sawah. Di pinggir sawah ya, letaknya ya? Iya. Baik, kalau dari cerita Ibu Siti, ini kedua orang tua Ibu pingsan, kemudian beberapa jam dirawa di puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ketika bertahan itu gejalanya seperti apa, Bu? Kalau melihat dari Bapak Ibu, Bu? Gejalanya? Kondisinya, Ibu? Kondisinya membengkak, sama merah-merah, hitam-hitam, seperti itu. Banyak. Kemudian penanganan yang diberikan dari rumah sakit seperti apa, Bu, kepada Ayah dan Ibu? Penanganannya? Diberikan obat, diberikan obat atau seperti apa, dokternya ketika memeriksa orang tua, bicara apa, Bu? Apa yang dikatakan dokter, kepada Ibu? Waktu itu dikasih obat, sama di suntik. Soalnya posisi Ibu saya, terasa perutnya sakit dan badan merasa panas. Perutnya sakit dan panas, Bu, ya. Tapi dokter bilang bahwa gejala yang dirasakan oleh orang tua memang betul akibat dari sengatan tawon, Bu, ya? Iya. Baik. Kemudian, Ibu Siti, terakhir, bagaimana, semoga ini juga tidak menimbulkan atau menambah korban jiwa lain, Ibu Siti. Apakah dari sengatan tawon ini sudah diatasi atau dibersihkan oleh warga, Ibu? Iya, sudah. Sudah dibakar. Sudah dibakar oleh warga, ya, Ibu, ya? Iya, iya. Baik, terima kasih, Ibu Siti Anipah.